Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Jakarta atau LSJ terbaru, sejumlah nama muncul sebagai figur cawapres pendamping Ganjar Prano di Pilpres 2024. Nama-nama seperti Sandiaga Uno hingga Tokoh Islam Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majedi muncul dalam survei tersebut. Direktur riset LSJ, Vetra Ardianto dalam rilis secara daring itu membeberkan dua figur yang menempati survei tertinggi, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekrab Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebanyak 18,5 persen responden memilih Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar. Kemudian ada Ridwan Kamil memperoleh suara sebesar 16,3 persen. Di susul Erek Thohir sebesar 14,1 persen, selanjutnya Puan Maharani sebesar 11,4 persen, Hovifah Indar Parawansa sebesar 9,7 persen. Selanjutnya di susul Andika Perkasa sebesar 7,9 persen dan Basuki Hadi Mulyono sebesar 6,8 persen. Tuan Gubernur Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majidi sebesar 4,1 persen, Nasaruddin Umar 3,2 persen, dan Agus Harimur Teodonyon memperoleh suara 2,5 persen. Sebagai informasi, survei ini dilakukan tanggal 20 hingga 29 Juni 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Kemudian jumlah sampel sebanyak 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis atau systematic random sampling. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen tinggal di pedesaan dan 40 persen di perkotaan. Kualiti kontrol terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random sebesar 20. Terima kasih telah menonton!